Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Game TV Official Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Camera untuk teman-teman semuanya Google Camera yang akan saya review kali ini adalah Rilisan terbaru dari BSG ya Yaitu BSG PV0J Di video sebelumnya saya sudah cukup banyak share untuk Geek Game BSG ini Mulai dari versi A dan sampai sekarang sudah sampai di versi J Yang membedakan versi kali ini dengan versi-versi sebelumnya adalah Di sini ada beberapa tambahan fitur di settingan ya teman-teman Termasuk ada settingan untuk lensa dan lain-lain Selain itu di versi kali ini dijelaskan juga dari developer BSG nya sendiri Device apa saja yang support menggunakan Geek Game ini Jadi di sini oleh BSG diterangkan ada banyak banget Geek Game ini bisa digunakan di HP Google Pixel ya Hampir semuanya bisa menggunakan mulai Pixel 1 sampai Pixel 5 Selanjutnya ada juga dari Sony Di sini Sony ada Xperia Mark 1 sampai Xperia 5 Mark 2 ya Kemudian ada dari Realme Realme cukup banyak di sini ada Realme XT sampai Realme 6 Pro Yang tentunya Geek Game ini bisa digunakan di device Mediatek ya Di sini ada keterangan ya fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan Kemudian ada juga dari LG ya Lalu ada dari ZTE kemudian ada SAP ya Kemudian Xiaomi tentunya sangat banyak sekali di sini Xiaomi ya teman-teman Mulai dari Mi 5S sampai ke bawah Ada banyak banget ada sampai Pocophone X3 ya Dan di sini ada keterangannya fitur apa saja yang bisa digunakan Kemudian selanjutnya Meizu lalu ada Samsung ya Dari Samsung cukup banyak di sini Mulai dari S9 sampai ke bawah S21 Ultra 5G ya Dan tentunya di sini bisa juga digunakan di device Exynos Lebih jelasnya silakan kalian cek di deskripsi Device apa saja yang bisa menggunakan Geek Game ini Termasuk ada Asus juga di sini Oke Seperti apakah review dari Geek Game ini dan bagaimana cara installnya Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita install ya Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall Biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install ya teman-teman Di sini untuk APKnya sebesar 105,48 MB Jadi di deskripsi nanti akan saya sertakan ada 5 link ya teman-teman Dan semuanya sama saja Yang membedakan hanyalah di paket instalasinya saja Di sini ada snap kemudian ada eng Lalu ada mgc kemudian ada samsung Samsung ada 2 di sini ya silahkan disesuaikan saja Kalian mau download yang mana saja tidak masalah Dan khususnya buat kalian pengguna samsung Saya sarankan menggunakan yang com samsung ini ya teman-teman Yang ruler dan juga scan 3D Untuk downloadnya seperti biasa ya Oke saya asumsikan kalian sudah download Kemudian setelah kalian download kalian install Untuk installnya seperti biasa ya Dan silahkan ditonton videonya sampai habis Karena di dalam video ini nanti ada beberapa penjelasannya Biar tidak false close seperti itu Oke Oke proses installnya sudah selesai ya Kemudian selanjutnya usahakan ketika selesai install Gcam Kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar Kemudian di Gcamnya sini ditekan lama Selanjutnya pilih info APL Kemudian hapus data Hapus semua data dan oke Selanjutnya buka lagi Gcamnya Kemudian ini izinkan semua ya Oke sampai disini proses installnya sudah selesai Dan Gcam siap digunakan Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya Terlebih dahulu kita masuk ke menu setelan ya teman-teman Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya Terlebih dahulu kita masuk ke menu setelan ya Karena akan ada beberapa penjelasan Agar tidak false close dan juga tidak blank hitam Terutama di mode astro nya Oke langsung saja cara masuk ke menu settingan Tinggal ditarik ke bawah seperti ini Kemudian kalian pilih yang gambar kiri ini ya teman-teman Selanjutnya di atas sendiri ada mode setting Kalian masuk saja ke mode setting Kemudian di paling atas ada settingan untuk lensa Disini 0,6 ini adalah lensa wide angle Bisa kalian setting disini Namun disini saya menggunakan settingan standar Yang terpenting di dalam settingan lensa ini Adalah di bagian ram patcher ya Untuk ram patcher sini kalian bisa atur Untuk saturasi Kalau kalian mau Suka yang warna-warni Bisa kalian tinggikan ya Untuk saturasinya disini Sampai di maksimal 8000 ya Untuk saturasinya Nah untuk standarnya dia di angka 1000 Oke di selanjutnya Untuk settingan lensa Yang kedua 0,9 ini Juga ada settingannya Kemudian 1,0 ini adalah kamera utama ya Ini bisa juga kalian setting Termasuk untuk maksimal Exposure astro nya Bisa kalian atur secara manual Kemudian untuk Saturasinya juga sama ya Bisa kalian atur disini Buat kalian yang suka warna-warni Yang suka colorful bisa ditambah ya Untuk saturasinya Di angka 2000 Saya sudah tes cukup bagus ya Untuk di angka 2000 Di sini saya pakai Off kan saja ya Ini saya menggunakan settingan standar Oke Kemudian selanjutnya Di sini ada pilihan smartphone Ini disesuaikan saja Atau Kalau hp kalian gak ada di list ini Silahkan gunakan auto Di sini saya pakai auto ya Oke Kemudian selanjutnya Ini yang terpenting ya Untuk interface Interface nya ini Kalian pilih ke pixel 5 ya Khususnya buat kalian yang mengalami Blank hitam di mode astro nya Untuk interface nya Kalian wajib pilih ke pixel 5 Kemudian Selanjutnya untuk raw format nya Auto ya Lalu untuk preview format nya Kalian pilih yang UV Ini penting banget ya Teman teman Khususnya buat kalian yang mengalami kendala Seperti lag Kemudian Mode astro nya Blank hitam Hasilnya hitam Gelap Itu kalian pilih ke UV Contohnya seperti HP yang saya gunakan kali ini Redmi Note 8 Itu harus kalian atur Ke UV ya teman teman Jadi ini agar Hasil foto mode astro nya Tidak blank hitam Selanjutnya ke bawah Nah untuk auto NS Ini di centang teman teman Ini agar Ketika ada di kondisi gelap Atau kondisi low light Maka secara otomatis Akan pindah ke mode malam Termasuk untuk mode selfie Atau mode portrait Kemudian untuk enable focus tracking Di centang saja Oke Sudah cukup Seperti ini Lalu untuk enable GL Camera preview Bisa di centang Oke Kalian samakan saja Seperti ini Oke Selanjutnya Di setelan umum Untuk simpan selfie Sebagai peratinjo Bisa di centang Ini agar foto selfie Tidak kebalik Kemudian di setelan lanjutan Ini di centang saja Seperti ini Oke Lalu ke bawah Untuk jenis petaknya Pake 4x4 ya Lalu untuk di bagian foto Resolusinya Pake resolusi penuh Kemudian untuk Ice nya di centang ya Sama enable focus tracking Oke Sudah cukup teman-teman Dan selanjutnya Langsung saja Kita tes Satu per satu Fitur-fiturnya Untuk di mode malamnya Seperti biasa ya Minus ledernya Ada Google AWB Lalu ada RAW Kemudian ada Astrofotography Timer dan juga Rasio Oke Selanjutnya Langsung kita tes Di luar ya teman-teman Untuk mode malamnya Oke Langsung saja ya Untuk mode malamnya Kita tes Yang pertama Di sini Astrofotography nya Saya aktifkan ya Oke Settingan saya Seperti ini Oke Langsung saja teman-teman Dan Time nya dapat Satu menit Dua detik Pastikan Ketika Proses Pengambilan gambar Astrofotography HP kalian Posisi Tidak gerak Sama sekali ya Dan Diusahakan Menggunakan tripod Oke Kita tunggu Dan Sudah jadi teman-teman Hasilnya Seperti ini ya Cukup bagus Detail Warnanya Juga keluar ya Kemudian Selanjutnya Astro nya Kita off kan Oke Sudah jadi Seperti ini teman-teman Ini untuk Astro Posisi off ya Mantap Kemudian Untuk perbandingan Kita coba Menggunakan Kamera bawaan ya Kita coba Mode malam Kamera bawaan Oke Seperti ini Untuk kamera bawaan ya Kemudian Ini untuk Astro nya Posisi off Dan ini Untuk Astro Posisi on Oke Selanjutnya Kita coba Kondisi siang hari Disini Saya mau Coba Setting Di Ini ya Teman-teman Di RAM Fetchernya Ini untuk Saturasinya Coba saya Naikkan Ke angka 2500 Ya Oke Kemudian Subness nya Untuk ketajamannya Disini saya set Ke 1500 Ini untuk Yang lensa 1,0 Ya Yang lensa Utama Oke Pastikan Setelah Melakukan setting Kalian keluar dulu Kemudian Kalian clear Seperti ini Dan buka lagi Ini bertujuan Agar settingan Kita masuk ya Oke Kita coba Ambil gambar Oke Sudah jadi Dan Hasilnya Seperti ini Warnanya Mantap ya Keluar Colorful Teman-teman Coba Kita bandingkan ya Sekarang Coba kita Offkan Untuk RAM Fetchernya Saturasinya Kita Offkan ya Oke Disini Saya offkan Pakai Pengaturan Standart Coba kita Bandingkan Nanti ya Untuk hasilnya Oke Ini sudah Posisi Off Kita keluar dulu Kita clear ya Agar settingan Kita masuk Dan kita Buka lagi Oke Coba Kita lihat ya Untuk Perbandingannya Nanti Oke Seperti ini Hasilnya ya Warnanya Natural Dan ini Perbandingannya Teman-teman Ini Yang Natural ya Posisi Off Kemudian Ini Menggunakan Saturasi 2000 Dan Subness 1500 Jadi Hijaunya Lebih Keluar Ya Seperti ini Jadi Tergantung Sesuai Dengan Selera Kalian Kalian Atur Saja Di Bagian Yang Tadi Oke Kemudian Selanjutnya Kita Coba Foto Macro Ya Teman-teman Oke Seperti Ini Hasilnya Mantap Untuk Mode Macro Detail Seperti Ini Dan Ini Untuk Contoh-contoh Hasil Yang Lain Kemudian Kita Bandingkan Ini Untuk Lensa Utama Dan Ini Untuk Lensa Wide Angle Oke Untuk Fitur-fitur Yang Lain Saya Percepat Biar Videonya Tidak Terlalu Panjang Yang Jelas Semuanya Berjalan Dengan Lancar Di Redmi Note 8 Oke Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak